Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman online ku semua apa kabarnya hari ini Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau mengklik video ini Dan mau menontonnya sampai habis ya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya Saya ingin menyapa teman-teman yang baru saja menemukan channel vlog bunda asli Saya ucapkan selamat datang, salam kenal ya teman-teman semua Perkenalkan ya teman-teman, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki dorang putri Dan saya hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak bekerja di luar rumah ya teman-teman Jadi kegiatan saya setiap harinya hanya di rumah ya teman-teman ya Jadi kegiatannya tidak jauh dari bersih-bersih rumah, merapikan rumah, mencuci gitu ya Pokoknya kegiatan ibu rumah tangga ya teman-teman Saya ucapkan selamat datang, salam kenal untuk semuanya Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat videonya ya Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Para subscriber channel vlog bunda astrid Yang mendukung channel vlog bunda astrid sampai saat ini ya Saya ucapkan terima kasih banyak Saya tidak dapat memberikan sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini ya Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini ya Amin Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para member channel vlog bunda astrid Karena sudah bergabung dengan channel vlog bunda astrid Terima kasih atas dukungannya ya teman-teman semua Saya tidak dapat membalas sesuatu apapun ya untuk teman-teman semua disini Semoga Allah yang membalas semua kebaikan teman-teman disini ya Baiklah teman-teman ya di video kali ini saya ingin meng-share kegiatan saya ketika pagi hari ya teman-teman Ketika beraktivitas di rumah ya teman-teman ya Jadi aktivitas kali ini saya ambil di teras ya teman-teman ya Saya ambil video ini di hari Senin sekitar jam 8 pagi ya teman-teman Setelah pulang mengantarkan anak sekolah gitu teman-teman Jadi pagi-pagi sekali sebenarnya saya itu bangunnya pagi ya teman-teman ya sekitar jam 5 gitu Jam 5 apa jam 5 subuh gitu ya Cuman saya bikin video itu sengaja habis siang ya teman-teman ya Jadi setelah beres biasa kalau pagi-pagi itu kan riweh ya Kalau ibu rumah tangga itu sibuk dengan urusan mengurus anak gitu ya Mau pergi berangkat sekolah gitu teman-teman Terlebih lagi hari ini itu saya mengantar anak saya juga yang besar teman-teman ya Jadi pagi-pagi itu jam 7an saya mengantar anak saya yang kecil Sekolah karena hari ini hari Senin jadi upacara ya teman-teman ya Jadi agak pagi berangkatnya sekitar jam 7 kurang ya Nah setelah mengantar anak saya yang kecil lalu saya mengantar anak saya yang besar Karena hari ini tidak pergi sekolah tapi pergi ke Pandeglang ke kantor pendopo ya Kantor bupati gitu ya teman-teman ya Karena masih melaksanakan seleksi pas kibrak kebupaten gitu ya teman-teman ya Jadi sekolahnya izin dulu dispen dulu ya teman-teman gitu Tolong didoakan ya teman-teman semua Semoga anak saya bisa lolos masuk pas kibrak kebupaten gitu ya teman-teman Jadi masih ada kemarin sih bilangnya 9 tes lagi Sekarang berarti tinggal 8 tes lagi ya teman-teman Semoga dilancarkan gitu ya teman-teman Niat anak saya untuk menjadi anggota pas kibrak gitu teman-teman Saya pagi ini sih tidak belanja ya teman-teman ya Karena kemarin itu saya kan beli ayam sama usus ayam ya teman-teman Disini ada yang suka usus ayam atau banyak yang gak suka ya Kalau saya emang suka ya teman-teman ya Terlebih lagi suami saya itu sukanya kepala ayam Seperti pantat ayam gitu ya Ceker agak kurang ya Cuma kepala ayam leher gitu kerongkungan gitu ya Itu suka banget dia ya Usus juga suka Makanya kalau buat yang suka mah enak gitu ya teman-teman Si kepala ayam itu digoreng kering gitu Kadang juga saya bikin tepung gitu ya Tapi khusus suami saya aja makan itu Tapi anak saya yang kecil juga suka ya kepala ayam gitu Suka heran saya Anak saya itu yang kecil itu Kadang kesukaannya sama gitu Sama bapaknya gitu Dulu juga pernah Diajak ke toko roti ya teman-teman ya Ke toko roti di salah satu kota serang gitu ya Ke toko roti Nah kalau kakaknya tuh milih roti ya teman-temannya Milih roti yang dirasa enak gitu Tapi anak saya itu kalau ditawarin Dede mau roti yang mana? Nggak mau Pas datang di kasir ada lemper Akhirnya beli lemper dia ya teman-teman Jauh-jauh ke kota serang Cuma beli lemper ya Di toko roti gitu Orang pengen beli roti dia malah beli lemper gitu teman-teman Jadi anak saya yang kecil sama yang besar itu Cukup berbeda ya hobi makanannya Kalau yang gede itu sukanya sama makanan modern gitu teman-teman Tapi kalau anak saya yang kecil agak tradisional gitu Kesukaannya Ya seperti makan singkong rebus juga dia suka ya Tapi kalau anak saya yang besar itu nggak bakalan mau teman-teman Seperti makan pizza, burger gitu Kalau anak saya yang kecil itu kurang, kurang mau teman-teman Tapi kalau anak saya yang besar itu memang hobinya gitu teman-teman Jadi cukup berbeda meskipun adik kakak Tapi beda selera gitu ya Terlebih lagi anak saya yang kecil itu susah makannya ya teman-teman Orang lain nangis karena pengen makan Ini anak saya nangis karena disuruh makan ya teman-teman Pokoknya susah banget disuruh makan Makanya badannya itu tinggi ke atas bukan ke samping gitu ya teman-teman Nggak gendut maksudnya Tapi waktu bayinya sih gemoy ya pipinya itu loh Gemuk lah gitu Tapi pas udah besar Dulu itu lahirnya 4 kilo teman-teman ya Anak saya yang kecil itu Waktu lahir itu 4 kilo Terus ari-arinya juga ngebelit leher Satu Satu ya Satu gitu Tapi untungnya memang lahirannya normal Terus Nggak susah teman-teman ya Jadi pas mulus itu Pas ketuban pecah itu setengah Enaman ya Setengah enam Terus pergi ke rumah sakit Dan jam 7 setengah 8 Sudah lahir teman-teman Alhamdulillah gitu ya Dimudahkan Meskipun bayinya gede gitu Alhamdulillahnya normal Dulu itu sempat panik ya teman-teman ya Karena waktu cek kandungan itu Bukan Di rumah sakit yang saya datengin Pas lahiran gitu Dulu itu saya sering datengnya ke bidan Dekat rumah orang tua saya gitu ya Tapi pas mau lahiran Tiba-tiba bu bidannya bilang Menolak mau bantu lahiran saya Karena Katanya bayinya Terlalu besar gitu teman-teman Jadi takut ada apa-apa katanya gitu Dan akhirnya saya Ini dong Berpikir lagi Saya berobat juga Periksa juga ke rumah sakit ya Teman-teman ya Rumah sakit RSUD Pandeglang gitu ya Katanya ini Sudah waktunya untuk lahir Katanya gitu Air ketubannya sudah Sudah mau sedikit Katanya gitu Kan saya panik ya Teman-teman ya Wah gimana nih Mana suami gak ada Kan pada saat itu suami saya lagi Tugas di luar gitu teman-teman Selama satu tahun ya Selama satu tahun dulu Waktu ke Papua gitu Saya bingung dong Dikatain seperti itu ya Akhirnya saya Untung ada tetangga saya juga Yang kebetulan hamil juga ya Jadi Kita itu Apa namanya Cek kehamilan Ke rumah sakit Serang gitu ya Di Serang Jadi buat Buat syarat Buat lahiran disana Gitu teman-teman Harus ada Apa namanya Surat bekas kontrol Gitu ya Disana gitu Nah alhamdulillahnya Dimudahkan gitu ya Teman-teman Saya melahirkan itu Didampingin sama Ibu saya ya Ibu saya pas ngeliat Saya melahirkan itu Panik mukanya ya Kasian mungkin ya Ngeliat saya gitu Kan Namanya juga Seanak gitu Tapi pas lahir bayinya itu ya Ya ampun Gede banget teman-teman ya Jadi pas megang itu Kayak yang Enggak takut Kecengkelak gitu Kayak bayi sudah Berapa bulan gitu loh Gede banget gitu Tapi lama-lama Lama-lama Ternyata kurus ya Bukannya gendut Tapi malah kurus Kalau anak saya yang pertama Malah kebalikannya ya Dia lahir prematur Berat badannya juga Ini ya Tapi pas di luarnya Gede dia Pas umur 3 bulan 3 tahun 3 tahun ya Memang pas lahir Kecil-kecil banget ya Sampai ada yang bilang Katanya Itu susunya encer gitu Tapi pas dibilang Susu encer Pas Dulu kan Saya bikin susunya itu Pake air Biasa ya Gak pake air Panas gitu Maksudnya Pake air galon biasa gitu Nah setelah Pake air panas Gitu ya Minum mungkin cocok ya Susunya ya Temen-temen Jadi badannya jadi Temen-temen Jadi gede ya Gendut gitu Pokoknya gemoy lah Gitu Di umur 3 tahun Sampai SD juga Masih gemoy gitu ya Tapi sekarang sudah gede Sudah SMA Sudah bisa merawat diri Untuk badan gitu Postur badan gitu Postur badan Langsing lah Kalau sekarang itu Langsing gitu Temen-temen Tingginya pun sudah Melebih saya gitu Anak saya yang pertama itu Dan anak yang kecil juga Sebenarnya tinggi ya Cuman gak Gak gemuk aja gitu Mohon maaf ya Jadi cerita kemana-mana gitu Temen-temen ya Jadi lanjut ke video ya Temen-temen ya Jadi Disini saya merapikan terasnya Menyapu teras Temen-temen ya Ini penuh dengan Pasir-pasir gitu Temen-temen Karena anak saya yang kecil itu Keluar masuk Bahwa sepeda listriknya ya Temen-temen ya Jadi tanah Dari depan itu Bukan tanah Sebenarnya Pasir ya Temen-temen ya Karena jalan di depan itu Corcoran gitu ya Makanya yang rontok itu Adalah pasir Jadi ke bawah Sama ban sepeda listriknya Jadi Banyak banget Di teras saya gitu ya Dan ini harus disapu Baiklah temen-temen Sudah di pengunjung video ya Saya ucapkan terima kasih banyak Untuk yang Sudah menonton Sampai detik ini Mohon dukungannya Dengan cara Like, comment, dan subscribe Agar saya lebih semangat lagi Untuk membuat videonya ya Saya doakan Semoga temen-temen semua Dimurahkan rejakinya Supaya bisa menonton Vlog saya terus Setiap hari ya Temen-temen Saya ucapkan terima kasih banyak Saya akhiri ya Temen-temen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa Di video berikutnya Bye-bye